Pada selasa pagi, polisi telah usai menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularan, Kilometer 92 di Purwakarta, Jawa Barat. Dan hal ini dilakukan untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Pada olah TKP, polisi melakukan capturing pada tempat kejadian perkara atau pengambilan gambar secara utuh dari permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas kecelakaan. Proses capturing ini dilakukan dengan menyusuri sepanjang jalan di TKP dan memberi marka penanda bekas tabrakan atau kerusakan-kerusakan di jalanan. Proses terakhir dilakukan dengan pengambilan gambar menggunakan drone. Wadir Lantas Polda, Jawa Barat, AKBP Edwin Afandi menyebut proses capturing ini dilakukan untuk menyusun kronologi dari kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi pada Senin sore kemarin. Usai capturing, pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi digital untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan beruntun tersebut. Kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Jadi kegiatan hari ini bukan kegiatan yang untuk menyimpulkan, namun salah satu rangkaian dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan lakal lantas yang kita... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.